Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan channel kami yaitu channel paspa urang untuk video kali ini ada salah satu komentar yaitu bikin tutorial dan teori kebetulan ini ada skuter baja ya cuman untuk tutorial dan teori ini bagi kita atau teman-teman yang lain itu adalah hal besar tapi mungkin untuk teman-teman yang lain juga itu merupakan hal yang agak sulit di video kali ini saya akan menjelaskan dari cara membuka baut sampai mengganti oleh teman-teman Oke kita langsung saja simak video kali ini Oke alat yang kita gunakan yaitu kunci ring pas ukuran 11 ya gimana pembuangan itu ada dibawah teman-teman persis disini ingat untuk membuka baut kita dorong ke arah kiri dari depan saya ya seperti ini Oke ini untuk membuka ya teman-teman biasanya tuh sering kebalik antara membuka dan pencengin kita tulis buka sampai kelepas setelah itu kita siapin wadah nah sampai olinya keluar dan satu hal di sini ada baut yaitu untuk pengisian sama kita pakai kunci 11 ya di sini cara membukanya sama kita buka ke putar ke arah kiri seperti ini nah terlepas kita lepas sampai olinya habis nah setelah oli keluar semua teman-teman lihat ini baut kita pasang lagi teman-teman seperti ini di bawah dengan ke putar arah ke kanan atau searah jarum jam ini kalau masuk kita bisa kencangin pakai kunci seperti ini lihat ke kanan ya teman-teman seperti ini nah bagian bawah udah beres teman-teman kita tinggal ke pengisian nah ngomong-ngomong soal oli sering dibicarakan apasih oli yang bagus buat pespa teman-teman di sini saya pakai biasa pakai oli meskanya teman-teman ini pakai kemasanya aja pakai oli di dalamnya sudah saya ganti semakin oli yang anda pakai pakai bagus semakin bagus juga untuk pespanda apalagi untuk motor-motor kayak VX series ya diusahakan oleh itu bagus ya teman karena eh di bagian bearing sebelah kiri eh itu udah terkena oli mesin kalau untuk super berbearingnya masih mengandalkan oli samping ya jadi untuk pe atau Excel dan sebagainya tuh usahakan pakai oli mesin yang bagus 4 supaya kerja itu maksimal ya oke bagaimana sekarang kita ngisiin oli nah bila enggak ada temen biasanya sih kalau ada teman di rumah kita bisa minta bantuannya teman karena disini saya lagi sendiri berdua sama bapak fotografer jadi saya kasih tahu caranya bagaimana cara misiin oli ya seperti ini teman oke pertama kita dorong seperti ini lalu kita tahan seperti ini ya teman ya lalu kita masukin di sini ya tapi kalau belum terbiasa sebaiknya kita minta bantuan kawan atau siapa aja sih yang ada di rumah terutama biasanya istri sih yang bisa di minta di minta tolong ya kita isiin sampai penuh terus kita masukin nah sudah terisi semua dan kita pasang lagi baunya teman seperti ini motornya sama masih ke kanan termasuk semua kita kencangin seperti ini oke sudah rapat oli sudah terpasang kita kita coba lupin oke mungkin cukup video dari saya tukung terus channel kami supaya bermanfaat dan satu hal apabila teman-teman kurang paham bisa komen atau bisa langsung WA situ ada nomor WA saya bisa lo saya akan membantu dengan apa yang saya bisa oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati